Selamat malam Tribunan bersama saya Muhammad Iorinalis Hari ini saya berada di lokasi kejadian kecelakaan maut Yang menelan dua korban di Kabupaten Batanghari pagi tadi Nah ini lokasi tepatnya dan saya sudah bersama pemilik toko Dimana kejadian itu, kejadian kecelakaan maut terjadi di pagi hari Selamat malam Kak Siapa nama Kak? Kak Meli Kak Meli ini, ini kayak disini tadi pagi kecelakaan Kak ya Ini berarti nomor tempat kakak, usaha kakak Oh, ditombor kak ya Inilah bekasnya kak Ini bekasnya kak ya Jadi tribunan bisa dilihat ini serpihan kaca Ini kaca kecelakaan pagi tadi kak ya Sudah, jadi yang bersihkan serpihan kaca kakak sendiri Barusan kakak malam ini ya kak ya Jam rapah kak kejadian kak pagi kak? Pagi-pagi sekitar jam 8 lebih lah Jam 8 lebih? Jam 8 lebih lah Itu warga langsung datang kak? Iya, warga lah yang menyelamatkan Langsung menyelamatkan korban kecelakaan kak ya Oh, berarti kakak dengar itu Ya karena memang di depan toko kakak ya Iya Jadi ini nanti bakal diperbaiki kak Iya, harus diperbaiki lah biar bisa kita cari makan Iya Oke kak, terima kasih ya kak ya Terima kasih kak Nah, tribunan ini lokasinya di Lopa Alay Tribunan Kabupaten Batanghari Agusta Putra berapa orang berapa meninggal Info dari Kepolisian tadi didapatkan yang meninggal 2 orang Jadi info pertama menyebutkan 3 orang itu Ternyata diklarifikasi dari pihak Kepolisian Tidak terkait bahwa yang meninggal itu 2 orang Supir dan 1 pelajar Info yang kita hipun tribunan bahwa Pelajar itu adalah salah satu murid dari Sekolah yang ada di kota Jambi dan mereka akan ke Padang Akan melakukan jalan-jalan lah Dengan cara menumpang mobil truk yang Mengarah ke arah Jambi bagian barat tribunan Nah juga menurut informasi yang kita dapatkan bahwa Sopir truk yang mengendarai kendaraan itu dalam keadaan Mengantuk sehingga terjadi kecelakaan Jadi memang supirnya kejepit ya di bak mobil Jadi supir itu posisinya terjepit Bak mobil yang sedang parkir Info yang kita dapat seperti itu Tribunan nanti akan diklarifikasi lagi dengan pihak terkait Nah untuk siswa sendiri Pelajar yang ikut numpang di mobil tersebut Di informasi yang kita impun bahwa mereka berada di Atas truk Di atas truk maka di saat Mobil itu jatuh maka banyak korban terjadi Terima kasih Terima kasih.